Halo ko friends, pada soal kali ini ditanyakan Kedudukan garis X tambah Y dikurang 3 sama dengan 0 Dan garis X kurang Y tambah 5 sama dengan 0 Terhadap persamaan lingkaran berikut ini Nah sehingga untuk menyelesaikan soal ini Yang perlu kita ingat disini yaitu yang pertama Nah garis memotong lingkaran di dua titik Jika D nya lebih besar dari 0 D adalah diskriminan Nah kemudian garis menyinggung lingkaran jika D sama dengan 0 Dan garis tidak memotong lingkaran jika D lebih kecil dari 0 Nah yang pertama untuk garis X tambah Y kurang 3 sama dengan 0 Atau Y sama dengan min X ditambah 3 Nah kita substitusi Y sama dengan min X tambah 3 ke persamaan lingkarannya Sehingga dapat ditulis X kuadrat ditambah min X ditambah 3 kuadrat Dikurang 3 X dikurang 2 dikali min X tambah 3 dikurang 2 sama dengan 0 Nah kita lakukan perhitungan Nah kita uraikan min X tambah 3 kuadrat Kita jabarkan diperoleh X kuadrat dikurang 6 X ditambah 9 Kemudian dikurang 3 X ditambah 2 X dikurang 6 dikurang 2 sama dengan 0 Nah kita lakukan perhitungan kembali diperoleh 2 X kuadrat dikurang 7 X ditambah 1 sama dengan 0 Nah ini membentuk persamaan kuadrat Sehingga disini A nya adalah koefisien dari X kuadrat Kemudian B nya koefisien dari X dan C nya sama dengan 1 Ingat A nya 2 B nya min 7 C nya sama dengan 1 Nah sehingga bisa kita cari diskriminannya Ingat rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurang 4 AC Kita substitusi masing-masing nilainya Kita lakukan perhitungan diperoleh 49 dikurang 8 sama dengan 41 Nah perhatikan disini D nya lebih besar dari 0 Ingat di atas jika D nya lebih besar dari 0 artinya garis memotong lingkaran Nah sehingga garis yang pertama yaitu garis X tambah Y kurang 3 sama dengan 0 memotong lingkaran Nah selanjutnya untuk garis X kurang Y ditambah 5 sama dengan 0 dengan cara yang sama dapat ditulis Y sama dengan X ditambah 5 Nah tadi kita peroleh Y sama dengan X ditambah 5 Selanjutnya kita kembali substitusi Y sama dengan X tambah 5 ke persamaan lingkarannya Kita lakukan perhitungan Nah X tambah 5 kuadrat kita jabarkan diperoleh X kuadrat ditambah 10 X ditambah 25 Nah kemudian dilakukan kembali perhitungan diperoleh 2 X kuadrat ditambah 5 X ditambah 13 sama dengan 0 Nah sehingga disini A nya sama dengan 2 B nya 5 dan C nya 13 Kita kembali cari nilai diskriminannya Kita substitusi B nya 5 kemudian A nya 2 dan C nya 13 Kita lakukan perhitungan diperoleh 25 dikurang 104 sama dengan min 79 Artinya disini D nya lebih kecil dari 0 Sehingga garis tidak memotong lingkaran Nah sehingga bisa kita lihat pada opsi pilihan yang sesuai yaitu ada pada opsi pilihan D Dimana garis yang pertama berpotongan dengan lingkaran Kemudian garis X kurang Y tambah 5 sama dengan 0 tidak berpotongan dengan lingkaran Nah sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya